Seorang pria berinisial DZ, 53 tahun, tega membunuh keponakannya sendiri AZA yang baru berusia 15 tahun. DZ, tega memukul AZA menggunakan bangku kayu sebanyak 5 kali, hingga korban tewas terluka di kepalanya pada 2 Februari 2024 lalu. Kapalsek Tanjung Priuk Kompol Nazirwan mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan kebakaran di rumah korban di kawasan Suntragung, Jakarta Utara pada 2 Februari 2024 lalu. Polisi pun melakukan penyelidikan dan mendapati adanya kejanggalan-kejanggalan di lokasi. Berbekal hasil visum, polisi lalu melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap DZ di kawasan Tangerang pada 18 Februari 2024. Diketahui, DZ tega memukul ponakannya menggunakan bangku sebanyak 5 kali hanya karena sakit hati sering ditagih utang oleh orang tua korban. DZ di NMS laki-laki usia 53 tahun, kemudian dapat disampaikan sedikit berkaitan dengan pembukaan kasus ini. Kasus ini berawal dari laporan peningguan mayat yang berada di rumah sakit sekolah di Saroso, Tugakan kecelakaan karena kebakaran. Jadi berawal dari adanya laporan kebakaran yang menyebabkan ada korban meninggal. Kemudian konsonil dalam hal ini di PKK sama ili dan anda sembalakan penyelidikan, sehingga berhasil kepada penyelidikan dan mengamankan pelaku. Artinya di sini bahwa berdasarkan fakta-fakta ketemuan di PHP, baik di rumah sakit maupun di rumah, ada kekurangan daripada penyelidikan bahwa ada penyelidikan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan oleh anak kebakaran. Adapun setelah melakukan pembukulan, DZ berupaya mengelabui petugas dengan membakar kain di atas kompor untuk membuat seolah-olah kematian korban disebabkan oleh kebakaran. DZ disangkakan melanggar pasal berlapis 351 KUHP, 338 KUHP, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersangkutan terancam hukuman 15 tahun penjara.